Di hari terakhir perjalanan eksplorasi kami di Manggarai Barat, kami masih terus berusaha untuk bisa kembali menaikkan ikan monster yang menjadi penghuni perairan Nangalili, Manggarai Barat. Para pemancing tak kena lelah untuk terus memainkan joran agar bisa menggoda ikan monster target kami. Teriakan strike muncul dari bagian belakang kapal. Kali ini giliran kapten kapal Zen yang mendapat sambaran. Yes, fish on! Zen terus memompat jorannya untuk menaikkan ikan. Dengan tenaga yang masih penuh, tidak ada kendala bagi Zen untuk terus menaikkan ikan ke atas kapal. Dan akhirnya seikor kurisi berukuran cukup besar berhasil dinaikkan. Umah Jan kali ini ikannya landed dan mendapatkan kurisi anggoli. Gimana tadi? Yes banget gak? Yes banget! Yes banget, semangat luar biasa ya. Mata pancing, yes! Selanjutnya di bagian depan kapal, David Jack umpannya berhasil mengelabui ikan. Yes, try! Karakter tarikan ikan yang aneh menurut Jack tidak menurutkan semangatnya untuk terus menggulung rilnya menaikkan ikan. Dan akhirnya, seikor ikan kakap merah berukuran besar berhasil ditaklukkan. Yes! Landed ikannya Mas Jack! Kakak merah! Mas Jack, tadi sempat bilang ini kok tarikannya beda-beda gitu? Beda, karena tarikannya dia isap ke bawah, terus dia tarik terus naik turun-naik turun terus. Tapi... Ikan warna kuda tadi. Sensasinya tapi asik dong? Wow, yes banget! Yes banget! Mata pancing, yes! Selanjutnya, ril berderit kencang dari bagian belakang kapal. Ternyata, umpanci kapten Zen dibawa lari ikan. Strike! Zen nampak kewalahan mengimbangi tarikan ikan. Karena baru dalam menggunakan piranti jigging, Zen menyerah melawan ikan di ujung senarnya. Oke, masih yang tak di strike. Nah sekarang, mungkin karena fightnya agak sulit digantiin sama Gary. Ikan bukannya melemah, tetapi justru memberikan perlawanan yang semakin keras. Gary harus berpindah ke sisi lain kapal untuk mengimbangi tarikan ikan. Ikan terus melawan dan membuat Gary bekerja ekstra keras untuk bisa memenangkan pertarungan. Mas Gary masih terus fight dan ikannya tuh bener-bener oba. Kiri ke kanan dari tadi, jadi sekarang lagi ada perpindahan ke arah. Yes, bang. Terus mata pancing, yes. Ayo, Mas Gary, semangat! 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 Dan akhirnya setelah pertarungan yang melelahkan, seikor monster Giant Revely berhasil ditaklukkan. Yes! Lenden! GT-nya luar biasa besar! Tadi memang yang track dalam Mas Jen, lalu udah gak kuat dibantuin sama Mas Gary dan perlawanan yang luar biasa. Gimana? Ceritain! Nah, kalau lihat di atas! Karena... Pertama, track Mas Jen. Kalau tidak setiap kenalan dulu, sudah persen kembali besar. Ternyata-ternyata. Itu emang keren banget ya. Itu menggunakan light tackle, jadi makanya harus sabar banget menariknya telan-telan. Terus sampai tadi dibawa keliling-keliling, emang bener-bener ya luar biasa kembali sama-nya. Keren banget! Haha! Mata pancing! Yes! Om Suki strike! Yes! Selanjutnya dari bagian depan kapal, Sugianto juga berhasil strike! Yes! Joran Underhead-nya dipaksa terus mengelur mengimbangi tarikan ikan. Sugianto terus memompat Jorannya untuk memaksa ikan agar tidak masuk ke dalam karang. Wuuuh! Lihat tuh fight-nya Om Suki! Luar biasa banget Om! Terus! Atap pancing! Yes! Sesuai nama timnya Monster GT, Sugianto memang sangat berpengalaman dalam menangkukan ikan predator ini. Dan akhirnya setelah pertarungan yang sangat melelahkan, kembali seikor monster Giant Rively berhasil naik ke atas kapal. Yes! 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 Luar biasa! Wuuuh! Pantap pancing! Yes! Luar biasa! Thank you! Pantap pancing! Wuuuh! Luar biasa Om Suki! Tri landed! Diat Mamajiiti! Yes banget! Ayo dong! Tadi gimana? Ngebeto terus? Ya! Perlawannya luar biasa. Arus ya kurang, tapi dihenti lumayan gede, Jadi perlawanannya luar biasa. Luar biasa banget ya, Pak. Itu Joranus langsung ngelengtung kayak gitu! Tapi lihat toh hasilnya, luar biasa sekali mata pancing, yes! Episode kita kali ini adalah eksplorasi Nusa Tenggara Timur dengan misi menjaga keindahan laut Indonesia. So stop bom dan stop racun ikan mata pancing, yes! Perjalanan memancing saya di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memang luar biasa. Tetap jaga laut kita, indahnya alam, serunya mancing, mata pancing, yes!